Jelang laga menghadapi Persela Lamongan pada pekan ke-12 akhir pekan nanti, pasukan Sriwijaya FC terus bersiap. Rahmat Darmawan, pelatih Sriwijaya FC, meminta timnya tetap tampil percaya diri. Di laga nanti, RD tetap mewaspadai pemain depan Persela, yang memiliki produktivitas gol tinggi. Sayangnya di laga nanti, Sriwijaya FC tak diperkuat tiga pemainnya, Teja Pakualam, Zulfiandi, dan Beto Gonsalves. Kita ingin tentu mengambil keuntungan sebagai tuan rumah, setelah dalam dua uang kita praktis, kita zero playing. Ini satu momentum yang harus bisa dimaksimalkan oleh kita semua untuk pemain, khususnya di laga nanti untuk bermain dengan motivasi tinggi, menghadapi tim yang telah naik penampilannya. Datang sebagai tim tamu, Persela memiliki motivasi tinggi. Karena baru saja memantapkan tak terkalahkan di empat laga terakhirnya, Persela juga berada di posisi lebih baik di kelas men sementara dibanding tim tuan rumah. Aji Santoso, pelatih Persela, meminta anak asunya tak jumawa. Mereka juga mewaspadai pemain Sriwijaya FC. Yang jelas pemain harus tampil sepatan, tampil dengan hati, fight sepanjang pertandingan. Terus masalah mencetakun memang di dalam setiap pertandingan kami umwi, mulai dari Papua sampai terakhir kemarin di bahagian itu kita selalu mencetakun. Kami harap untuk juga untuk pertandingan besok kami bisa mencetakun dan bisa mencari point.